Pemirsa, masih ditemukannya anak di bawah umur berjualan di pinggir jalan, membuat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Tarakan siap melakukan pendampingan terhadap anak yang diamankan petugas Satpol PP. Kepala DP3AP2KB Tarakan, Maria menjelaskan, membiarkan anak di bawah umur berjualan di pinggir jalan, dirinya nilai sudah masuk indikasi tindakan perdagangan anak atau eksploitasi anak. Pihaknya sejauh ini belum menerima laporan masyarakat terkait gangguan yang ditimbulkan dari aktivitas berjualan yang dilakukan anak di bawah umur tersebut. Gimana bila hal tersebut pihaknya tidak memiliki kewenangan pengamanan, karena hal tersebut merupakan tugas dari Satpol PP. Adapun bila ada anak di bawah umur yang diamankan Satpol PP karena kegiatannya dianggap meresahkan, pihaknya siap melakukan pendampingan terhadap anak tersebut untuk menemukan solusi terbaik. Kalau sesuai Tupoksi, kami kan penanganan terhadap perlindungan perempuan dan anak. Jadi Tupoksi, sepanjang memang ada pelaporan, ada indikasi, ada indikasi itu bahwa berkaitan dengan kasus KDRT, berkaitan mungkin dia kasus dengan pelecehan, atau berkaitan dengan diindikasikan ini adalah perdagangan anak, atau indikasi eksploitasi ekonomi, kalau terindikasi seperti itu. Yang kedua, dalam standar operasional prosedur, kalau ada orang yang terdekat melaporkan hal ini keberatan lah ya, atas apa yang dilakukan oleh anak-anak ini, maka kami sekirat tindak lanjutin. Jika ada, selama ini kan memang tidak pernah ada orang yang merasa keberatan melaporkan hal ini.